oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat-sahabat sekalian penggemar war and order eh disini saya ingin berbagi beberapa pengalaman ya tentang bermain war and order atau yang sering dikenal dengan WAO nah jadi pada trik pertama ini saya ingin memperkenalkan beberapa bangunan yang ada di dalam kastil WAO yang pertama adalah disini ini adalah kastil bangunan ya ini saya baru mulai jadi baru level 5 ya bergeser disini ini bangunan acara ya jadi setiap ada acara itu selalu ada disini terus kita geser lagi ke sebelah sini ini ya ini ada namanya adalah arena pelatihan jadi disini bisa kita untuk mengatur tentara yang bergerak ya misalnya ini nomor satu kita set seperti ini satu ini satu ini mungkin dua ini tiga ini empat nah lalu simpan jadi otomatis ketika kita klik nomor satu maka eh susunan truk yang kita set tadi itu yang akan keluar terus di sebelahnya ini ini ada depot depot ini fungsinya untuk eh ketika kita diserang jadi batas RAS yang dapat diambil ya ini masih satu jadi rinciannya masih sedikit ya jadi kalau kita semakin up ya semakin besar nah ini bangunan yang berwarna hijau ini namanya adalah perguruan ya perguruan tinggi ini untuk memeliti jadi di dalam sini ada eh sumber daya ini berkaitan tentang sumber daya terus ini ada militer ya untuk milita meningkatkan teknologi militer terus ada pertahanan ada pengembangan terus ini ada barat ya para ini untuk merekrut militer jadi eh eh prajurit yang dapat kita rekrut ada empatnya disini ada Ivank dari kevaleri pemanah dan penyihir level bara ini menyesuaikan kestil ketika kita maafnya jadi di level bara ini ketika level 1 baranya sampai 3 itu kita hanya bisa merekrut tentara level 1 kemudian ketika bara ini level 4 kita bisa merekrut tentara level 2 ketika bara ini level 7 kita dapat merekrut tentara level 3 ketika bara level 10 itu kita bisa merekrut tentara level 4 dan seterusnya nah disini ada panggulan panggulan ini adalah fungsi untuk kita melihat tugas harian kita ini hadiah ini jadi tugas harian yang harus kita selesaikan supaya kita mendapatkan hadiah ini cukup lumayan ya terus kita bangun ini kedutaannya ya kedutaan ini artinya untuk melihat seberapa besar kapasitas prajurit dari teman yang bisa masuk ke kastil kita ke bara nah disini ini namanya yang saya update ini adalah pandai besi pandai besi ini adalah untuk menempa perawatan jadi ini juga meningkatkan teknologi kastil nah ini bisa kita tempa terus disini adalah ada aula nanti terbuka ketika kita sudah level 6 ya sini rumah sakit ya sini rumah sakit rumah sakit ini fungsinya untuk menampung jumlah tentara kita jadi kalau rumah sakitnya kapasitasnya kecil otomatis ketika kita diserang prajurit kitabnya yang mati ini bahwa selesaikan nah disini ini masih terkunci juga masih ada ini ya ini terbuka ketika kita udah level 10 ini ini untuk artifact nah terus ada lagi disini bangunan namanya adalah candiwali ya ini wilwali wilwali ini tugasnya adalah untuk merekrut tentara malaikat ketika ada prajurit kita yang mengerti atau kita korbankan baru kita dapat bisa merekrut malaikat terus terus disini ini namanya ada gunung atau tambang azurit ya tambang azurit ini terbuka kalau kita sudah mencapai level 30 disini ada pedagang kapal ya ini pedagang kapal ini baru kita bisa ketika kita sudah levelnya 10 ya ini ini namanya kapal dagang misterius ini kita bisa membeli barang-barang disini juga ya ini ada gudang kita bisa negoisasi disini terus kalau kita klik sebelahnya ini ada beberapa lawaran yang harganya tentunya lebih murah daripada dipakai toko ini ya terus disini ini kita untuk loka karya ini untuk memproduksi bahan-bahannya yang nantinya akan digunakan untuk menempa peralatan nah ini disini kalau pedagangnya ada ini warnanya berbeda ini ini adalah menara menara ini untuk melihat hasil intaian ya hasil intaian kita jadi hasil intaian semakin tinggi menara jadi intaian yang akan kita dapatkan itu semakin jelas biasanya untuk mengetahui jumlah majorit minimal level 19 disini ada hadiah harian yang harus kita ini gratis hadiahnya disini kalau kita klik disini kalau kita mau berlangganan paket bisa klik disini ini malu ini gambar malu fungsinya adalah kalau kita membangun misalnya saya berikan contoh seperti ini ini kita bangun atau kita tingkatkan disini gambarnya ini ini ada kalau kita mau gunakan dua palu juga bisa tetesnya kita harus punya hitam hitamnya disini ini di efek nah ini artinya kita menggunakan dua palu terus ini dinding dinding ini biasanya syarat utama kalau kita mau mengupdate kastil jadi harus disimbangkan disini ada ini nah disini ada tempat hewan yang akan kita miliki ini bebas kita mau memiliki apa ini ada tiga ada panda ada naga dan ada pekasus atau kuda kalau bahasa indonesianya ini ini bisa kalau untuk yang ahli serang itu biasanya menggunakan naga serangannya ini rinciannya bisa kita lihat serangannya ya jadi untuk serangan itu adalah kita pakai naga pilih naga kalau misalnya pertahanan itu efektif kita menggunakan panda atau pekasus mungkin cukup sekian pengenalan tentang bangunan-bangunan yang ada di kastil WAO semoga bisa membantu saya Iri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pencita WAO selamat menikmati